Halo teman-teman, jumpa lagi dengan konten Bebas78. Sedikit ulasan dari video yang kita lihat ini ya. Ini adalah pesiar siswa pendidikan pertama TNI AL. Dan ini merupakan surganya para siswa. Kenapa saya bilang ini surganya para siswa? Karena setelah terkungkung kurang lebih 5 bulan, mereka akhirnya diberi izin untuk pesiar walau hanya kurang lebih 12 jam saja. Yang dimulai biasanya dari jam 8 pagi apel kesiapan, pengecekan DLL, akhirnya jam 10 pagi baru berangkat. Mereka harus baris dengan gagah dan rapi ke luar penjagaan, dan biasanya di luar penjagaan sudah disiapkan. Kendaraan dinas untuk antar dan jemput mereka ke titik yang telah ditentukan tempat dan jamnya. Ada pula yang dijemput oleh saudaranya, atau rekannya, bahkan oleh ortunya, terutama yang rumahnya dekat. Dengan pusat pendidikan, mereka yang menjemput, teriak gembira apabila lihat anaknya. Bahkan dalam barisan pun, mereka menyusul untuk memeluknya karena menahan rindu sekian lama tidak bertemu. Nah, surga, yang saya maksud di atas, di antaranya itu, dan mereka bisa makan sepuasnya, makanan yang enak-enak dan tentunya yang jadi kesukaan dia. Setelah mereka puas pesiar di luar, saatnya jam yang telah ditentukan, mereka bergegas ke titik P3 menjemputan, karena jam 22 semuanya harus sudah apel kelengkapan personil. Demikian ya teman-teman ulasan video tersebut. Mari kita lanjutkan tonton sampai habis, dan jangan lupa, like, subscribe, dan bagikan. Salam sehat dan bahagia. Merdeka.